Minggu pagi di Polo Lokomotif Tanah Abang mengadakan kegiatan cuci lokomotif berjamaah. Pesertanya yaitu Komunitas Indonesia Railway Preservation Society, IRPS, dan masyarakat umum. Kegiatan ini rutin dilakukan satu tahun sekali. Tujuannya bukan hanya sekedar wahana kegiatan bagi para pecinta kereta api, tapi juga berpartisipasi menjaga dan merawat kereta api. Kalau kita ini mengadakan cuci lokomotif ini sebagai bukti syarana dan sebagai bukti cinta kita sama kereta api. Dan kita menaungi anak-anak yang suka kereta api daripada cuma foto-foto saja, kita bantulah untuk membersihkan kereta api, jadi jangan cuma memakainya saja. Ada tiga lokomotif yang dibersihkan kali ini. Ketiganya masih aktif beroperasi. Salah satunya bahkan lokomotif tertua mulai beroperasi tahun 1976. Ya, kegiatan bersih-bersih di hari minggu ini menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya membersihkan lokomotif ini. Selain membersihkan lokomotif, kita semua juga bisa saling bercanda dan juga berkenalan bersama kerabat yang lainnya. Ayo, terus. Cuci lokomotif ini merupakan kerjasama antara PT KAI dengan komunitas IRPS. Sekitar 80 peserta mengikuti kegiatan kali ini. Masing-masing peserta hanya dikenakan biaya registrasi sebesar 25 ribu rupiah. Ya, mau pengen nyoba aja, mau pengen nyoba nyuci-nyuci kayak gini. Kan biasa di rumah tuh mau pengen nyuci baju, udah sering. Nyuci mata udah sering, yang belum itu cuci loko. Ikut cuci loko sih sebenarnya kalau acara ini baru sekali ini. Cuman pernah juga saya PKL gitu suruh cuci lokomotif. Ya, bukan hanya membantu merat lokomotif, kita juga bisa menambah wawasan mengetahui sejarah lokomotif. Meski positif, sayang kegiatan ini hanya berlangsung satu tahun sekali. Informasinya pun hanya terbatas di kalangan komunitas. Di Lahan Tika, Bayu Wicaksono melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!